Beberapa hari terakhir kita debokan dengan naiknya saham-saham infrastruktur Salah satunya BUMN Karya Dan beserta seluruh grupnya Nah di video kali ini kita akan coba bahas salah satunya Yaitu WIKA ya atau Wijaya Karya Karena memang WIKA ini bisa dikatakan blue chipnya emiten BUMN Karya Jadi kalau WIKA naik biasanya akan diikuti dengan BUMN Karya yang lain dan juga grupnya Oke sebelum kita membahas mengenai emiten WIKA ini Pastikan teman-teman sudah subscribe dulu channel ini Dan pastikan teman-teman juga sudah download e-book watchlist kami Karena kami sudah merilis e-book yang menurut saya e-book ini sangat bermanfaat untuk perjalanan investasi kalian Di dalam e-book tersebut kita membahas banyak hal seperti mindset investasi dan juga ada contoh saham undervaluenya Nah sekali lagi pastikan teman-teman sudah download e-book watchlistnya sebelum melanjutkan video ini Ya linknya di bawah ini ya Oke kita mulai dulu dari pergerakan harga saham WIKA Dimana kalau teman-teman lihat disini ya harga sahamnya benar-benar menarik sekali Sebelum tahun 2024 jadi ini saya ambilkan hanya 1 tahun dari sekarang Dimana ini cukup volatile Dimana kalau kita lihat di akhir tahun 2023 harga sahamnya masih bergerak di level 400an Masuk tahun 2024 tiba-tiba langsung ambles gitu ya Langsung anjlok sampai ke palung ya Ke level 80 Sebelum akhirnya pada bulan Juli harga saham WIKA ini mulai naik Dan pada bulan Agustus mulai naik signifikan seperti ini Nah kalau kita hitung secara year to date alias dari awal tahun 2024 Sampai saat video ini diambil tanggal 3 September 2024 Harga sahamnya sudah naik 125% Ya alias sudah naik 1 bagger Apalagi kalau misalkan teman-teman sempat serok di harga 80an Berarti kurang lebih teman-teman sudah naik 4 bagger ya Kenaikan yang sangat signifikan di waktu yang cepat Nah sejak saya berinvestasi saham dari tahun 2011 sampai saat ini Saya punya rumus ya Istilahnya saya menyimpulkan bagaimana harga saham itu tertrigger Ya yaitu 2 hal Pertama adanya lompatan kinerja Dimana kinerjanya yang mungkin dari rugi tiba-tiba menjadi laba Kemudian yang kedua ada katalis Katalis yang sangat positif Jadi ketika lompatan kinerja bertemu dengan katalis positif Itu akan membuat harga sahamnya meledak Ya kira-kira seperti itu Nah sekarang kita coba nih 2 hal tadi ya Kita coba pelajari 2 hal tadi di emiten WIKA ini Oke pertama kita mulai dulu dengan kinerjanya Bagaimana kinerja WIKA untuk tahun 2024 ini Dimana disini teman-teman bisa lihat ya Ini saya ambilkan laporan keuangan langsung ke laporan laba rugi WIKA posisi Juni 2024 atau semester 1 Dimana kalau teman-teman lihat disini Pendapatan dari WIKA sendiri sebenarnya turun ya Turun 19% dari 9,2 triliun rupiah menjadi 7,5 triliun rupiah Kemudian laba brutonya turun 17% dari 779 miliar rupiah menjadi 645 miliar rupiah Tetapi yang menarik adalah laba bersihnya naik 121% Dari yang tadinya rugi 1,8 triliun pada posisi Juni 2023 tiba-tiba menjadi untung Ya untung 400 miliar rupiah atau naik 121% Jadi seakan-akan perusahaan sudah terkonfirmasi turn around gitu ya Dari posisi rugi menjadi laba Kok bisa? Sekarang kan pertanyaannya kok bisa? Di sisi pendapatan turun tapi laba brisnya naik sangat signifikan Nah ternyata kalau kita cermati lebih lanjut lagi Disini ada penghasilan lain-lain yang naiknya signifikan banget gitu ya Sudah signifikan plus banget banget gitu ya Penghasilan lain-lain naik 1376% Dari 296 miliar rupiah menjadi 4,3 triliun rupiah Jadi ini adalah penghasilan ya Kenaikan penghasilan lain-lain yang sangat signifikan Nah sekarang kita coba pelajari Apa sih penghasilan lain-lain itu? Nah kita bisa pelajari pada catatan atas laporan keuangan nomor 47 Dan seperti ini tertera di laporan keuangannya ya Bahwa disini ada keuntungan dari restrukturisasi pinjaman Dimana yang tadinya tidak ada untuk tahun 2023 Kemudian di tahun 2024 ini menjadi ada ya Dan ini 3,9 triliun rupiah ya Angkanya sangat fantastis Nah sekarang kita coba cek lagi di catatan 36 Apa itu keuntungan dari restrukturisasi pinjaman? Nah ternyata wika sendiri melakukan restrukturisasi Jadi wika ini kondisinya punya banyak hutang Yang hutangnya sangat-sangat besar Dan kemungkinan besar ya Kemarin bisa hampir tidak bisa bayar Ya dan itu yang membuat harga sahamnya benar-benar jatuh saat itu Dimana akhirnya ya melalui lobi-lobi dan sebagainya Pinjamannya bisa direkstrukturisasi Yang tadinya pinjaman jangka panjang Sorry, pinjaman jangka pendek atau mau jatuh tempo Itu direkstrak menjadi pinjaman jangka panjang Nah sekarang kita coba lihat lagi ya Lihat lagi di catatan 25-nya Kira-kira pinjaman yang direkstrak itu seperti apa? Nah ternyata untuk saldonya Atau angka nominal pinjaman yang direkstrak itu Mencapai 20,7 triliun rupiah Dan direkstraknya posisinya seperti ini Salah satu contoh saja ya Trends A sebesar 17,3 triliun rupiah yang tadinya jatuh tempo di tahun 2024 ini Direkstrak menjadi jatuh temponya 2031 Ya dan tingkat suku bunganya sebagai berikut Sudah kena bunga 4% per tahun Dimana 0,5% akan dibayarkan secara tunai Dan 3,5% ditangguhkan sampai dengan tahun 2031 Alias saat jatuh tempo Nah gambaran keuntungannya seperti apa? Nah misalkan seperti ini ya Misalkan ketika dia punya hutang Yang hutangnya ini akan jatuh tempo Nah biasanya hutang yang akan jatuh tempo Pasti dikenakan bunga Seperti itu kan ya Dan ternyata perusahaan tidak bisa bayar bunga tersebut Akhirnya pinjaman tersebut direkstrak Dari yang tadinya akan jatuh tempo Menjadi pinjaman jangka panjang Dan tadi ada sebagian bunga yang akan dibayarkan sekarang Tapi sisanya ditangguhkan Nah biasanya ketika ditangguhkan ini Karena posisinya restrak itu bunganya juga berubah Yang tadinya besar menjadi lebih kecil Nah karena selisih bunga antara yang tadinya besar Dan menjadi lebih kecil inilah Dianggap sebagai keuntungan Ya karena yang tadinya itu dicatat Punya beban yang besar Tiba-tiba dikurangi kan gitu kan Nah berarti pengurangan ini yang menjadi keuntungan Cuman harus diingat ya Bahwa keuntungan ini hanya bersifat pencatatan saja Alias tidak ada duit yang masuk Hal ini juga bisa kita lihat di laporan arus kas Ya untuk posisi aktivitas operasi Dimana posisi Juni 2024 Kas operasinya masih negatif Negatif 1,9 triliun rupiah Dengan perusahaan bisa mencetak laba 400 miliar rupiah Tetapi disilahin arus kas operasinya Negatif 1,9 triliun alias tekor Ya bisa disimpulkan bahwa Laba yang dihasilkan wika posisi Juni 2024 Itu hanyalah laba-laban saja Atau laba yang dicatat saja Alias tidak ada duitnya Oke sekarang kita masuk ke katalisnya Nah kira-kira katalis apa Yang akhirnya men-trigger harga saham wika Ini naik cukup signifikan ya Yang pertama adalah katalis right issue Dimana di tahun 2024 ini Posisi kuartal 2 Wijayakarya atau wika Right issue ya Dan wika ini mengincar dana right issue Sampai 9,2 triliun rupiah Tentu saja ini angka yang sangat besar ya Dan ketika perusahaan misalkan rugi Sudah rugi besar Kemudian ada tambahan dana 9,2 triliun Ya pastinya ini bagus banget Dan ini akhirnya terrealisasi Di kuartal 2 2024 ini Dimana kalau kita lihat ya Di laporan keuangan wika posisi kuartal 2 2024 Di pos ekuitas Ya disini ada beberapa angka Atau beberapa pos yang menunjukkan bahwa Akhirnya wika dapat suntikan dana Yang pertama mengenai modal ditempatkan Dan disetor penuh Dimana untuk posisi akhir tahun 2023 Sebesar 896 miliar rupiah Kemudian posisi juni itu sudah menjadi 3,9 triliun rupiah Kemudian ada tambahan modal disetor Dimana yang tadinya 6,5 triliun rupiah Posisi Desember 2023 Menjadi 9,5 triliun rupiah Posisi juni 2024 Dan ini membuat ekuitasnya naik Dari 5,7 triliun menjadi 12,1 triliun Nah ini kenaikan ekuitas Karena didorong oleh tambahan modal Jadi bukan dari laba Karena kalau kenaikan ekuitas yang disumbangkan dari laba Maka angkanya harusnya disini Yaitu di saldo laba Dimana ternyata wika untuk saldo labanya Ini masih negatif gitu ya Masih negatif Negatif sekitar 6,4 triliun rupiah Alias kalau misalkan tanpa adanya modal disetor ya Atau modal tambahan Atau rate issue Ya kemungkinan besar ekuitas wika ini juga sudah negatif Hal ini juga bisa kita lihat di laporan aruskas untuk aktivitas pendanaan Dimana teman-teman bisa lihat disini Ada penerimaan modal disetor sebesar 6 triliun rupiah Jadi kalau di laporan aruskas ini Angkanya positif Berarti memang ada duit yang masuk Jadi kalau misalkan tadi kita bahas mengenai laporan aruskas aktivitas operasi itu negatif Artinya perusahaan nombok Nah disini lain di aktivitas pendanaan Dan ada dana masuk 6 triliun dan ternyata itu adalah hasil dari rate issue Nah itu adalah katalis pertama mengenai rate issue Nah katalis yang kedua yaitu mengenai masuknya wika di indeks MSCI small cap Dan saja setelah wika ini masuk ke dalam indeks MSCI small cap ini Otomatis ya para fund manager global ini juga akan menyerbu saham wika Dan otomatis ini juga akan membuat harga saham wika ini juga naik Saya sendiri bertanya-tanya sih Sebenarnya apa sih kriteria atau kategori suatu saham itu bisa masuk ke indeks MSCI Apakah karena fundamental? Apakah karena ekonomi makro? Apakah karena faktor pemilu? Artinya katalisnya sangat positif Entahlah saya juga tidak tahu Tapi intinya bisa kita simpukan bahwa Kenaikan dari emiten BUMN karya Atau salah satunya wika ini Itu trigger utamanya adalah di katalis Katalis rate issue dan juga masuknya wika ke dalam indeks MSCI small cap ini Nah dari penjelasan yang singkat ini nih Kira-kira siapa di antara kalian yang sudah pegang emiten karya? Dan sekarang floating profit berapa persen nih? Yuk share keuntungan kalian di kolom komentar ya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!